Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di beneran patung kuda gambir Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa mencoba menerobos berikade dengan cara menendang dan melempari petugas menggunakan botol minuman. Mahasiswa terus mencoba menerobos berikade untuk bisa menggelar aksi di depan istana negara. Terjadilah aksi saling dorong dan baku hantam di antara keduanya. Polisi lalu membuatkan paksa puluhan mahasiswa yang berdemo ini karena demo ini telah melewati batas waktu yang terdentukan. Saat pihak kepolisian memukul mundur, terjadilah bentrokan antar kedua belah pihak. Aksi saling dorong tidak berlangsung lama karena langsung dilerai kedua belah pihak. Para mahasiswa memutuskan untuk menyudahi aksinya dan berjanji akan kembali datang dengan jumlah masalah yang lebih banyak. Dalam demo ini mahasiswa menuntut penuntasan sejumlah masalah seperti pelemahan ekonomi dan hilangnya kebebasan berpendapat. Presiden Jokowi Dodo menggelar jamuan santap siang bersama jenang purna tugas 20 Oktober mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen kehangatan semakin terasa saat di tengah acara Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Presiden Jokowi terlihat berbincang hangat dan diselingi canda tawa. Dalam sambutannya Presiden Jokowi Dodo mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya bersama Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya serta permintaan maaf. Tak lupa Jokowi juga menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Acara jamuan makan siang ini menjadi acara terakhir pertemuan Presiden dan para menterinya sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah kepala badan dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Akibat kurang konsentrasi, pengemudi beribus hilang kendali dan menaprak kaca sebuah pedibarket di Kota Depok, Jawa Barat. Saat kejadian, pengemudi dan istrinya hendak pulang usai berbelanja dari minimarket tersebut. Kaca minimarket ini pecah dan perserakan usai ditabrak mobil minibus di Jalan Raya Gandul, Kota Depok, Jawa Barat. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sejumlah barang dagangan yang berada di area depan bangunan minimarket rusak parah. Diduga, pengemudi mobil kurang konsentrasi saat diajak bicara istrinya hingga salah memasukkan transmisi gigi maju saat hendak mundur. Pasalnya, saat kejadian, pengemudi dan istrinya usai melakukan transaksi di minimarket tersebut. Namun, guna mengetahui penyebab kecelakaan, kasus ini dalam penyelidikan aparat bolsek Cineri. Pertama tidak jalan, pengemudi dan istrinya sudah mundur, namun setelah bina gas, ternyata kendaraan tersebut telah maju. Terlompat dan menabrak sebuah kaca, alam pengemudi, sehingga kemudian masih dalam penyelidikan, proses penanganan masih dalam proses kemudian. Usai kejadian, pengemudi mobil telah berkoordinasi dengan pihak minimarket untuk bergantian kerusakan bangunan dan barang dagangan. Dari Debok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainyus. Rekama CCTV, sebuah toko busada di Pondok Gede Jakarta Tibur merekam aksi tiga pria mencuri puluhan celana panjat. Modus ketiga pelaku dengan bergantian mengalihkan perhatian penjaga toko, agar pelaku lainnya bisa leluasa mencuri. Tiga pria ini seperti layaknya pengunjung toko pada umumnya yang sibuk memilih-milih pakaian untuk dibeli. Tapi siapa sangka, mereka bertiga adalah kawanan pencuri. Saat salah satu pelaku mengalihkan perhatian penjaga toko, pelaku lainnya memasukkan pakaian ke dalam jaket. Pelaku yang mencuri pakaian lalu pergi seolah-olah tidak jadi membeli. Namun pelaku kembali lagi ke toko dan mengulangi lagi aksi pencurian dengan modus yang sama. Penjaga toko yang heran melihat banyak celana yang dipanjang hilang bergegas melihat CCTV. Benar saja, celana panjang yang hilang ternyata dicuri oleh komplotan Mali. Tidak tanggung-tanggung, jumlah yang dicuri mencapai 38 potong. Korban telah melaporkan pencurian Kepolsek Makasar, Jakarta Timur dengan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainews melaporkan. Jelang pura tugas 20 Oktober mendatang, Presiden Jokowi Dodo menggelar jamuan santap siang bersama para menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, Jokowi juga menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih, Prabowo Supianto. Presiden Jokowi Dodo menggelar jamuan santap siang bersama, jelang pura tugas 20 Oktober mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen kehangatan semakin terasa saat di tengah acara Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri. Presiden Jokowi terlihat berbincang hangat dan diselingi canda tawa. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi Dodo mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya bersama Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya, serta permintaan maaf. Tak lupa, Jokowi juga menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih, Prabowo Supianto dan kabinet barunya. Mohon maaf, Bapak-Bapak, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Hari Minggu, siang, saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silahkan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi, mohon maaf. Acara jamuan makan siang ini menjadi acara terakhir pertemuan Presiden dan para menterinya sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Kami menghadiri undangan Pak Presiden dan Pak Wapres untuk makan siang bersama sekaligus. Hari terakhir Pak Presiden dan Pak Wapres bertugas, termasuk kami juga kan menteri-menteri juga sudah berhenti bertugas. Kami mau ngasih buku. Buku apa itu? Ada lima buku yang akan dicerahkan kominfo kepada Presiden Jokowi dulu. Wah, ya terima kasih lah. Ini saya mau berpisah dan pamitan sama Pak Jokowi. Luar biasa tanpa dukungan beliau, saya nggak akan bisa melakukan begitu banyak transformasi. Dari publikulum, kampus merdeka, asmen nasional, nggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, sejumlah pimpinan nembaga tinggi negara, sejumlah kepala badan dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melapor. Apel pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden digelar di Monas. Kali ini, apel dipimpin langsung oleh Panglibat TNI Jendral Agus Subianto dan Kapolri Jendral Listio Sigit. Lebih dari 24 tripu personel dikerahkan. Apel yang digelar di lapangan. Pertama Pusat ini digelar untuk persiapan pengamanan tamu di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Terlihat personel gabungan dari Kepala dan Kapolri berbaris mengikuti apel, sementara Panglima dan Kapolri menaiki mobil untuk mengecek kesiapan pasukan. Operasi pengamanan yang dimulai sejak 17 hingga 23 Oktober 2024 ini, setidaknya mengerahkan 24.200 personel. Usai apel, di lantas Polda Metro Jaya, Kompes Latif Usman menyatakan bahwa kawasan Sudirman Tamrin akan diprioritaskan untuk iring-iringan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden serta tamu kenegaraan. Namun demikian, kawasan Sudirman Tamrin tidak akan ditutup, melainkan hanya ada pengalian arus saat iring-iringan lewat. Kita tidak melakukan penutupan, tetapi kita akan melakukan pengalian. Jadi silakan aktivitas masyarakat mungkin kalau selama masih bisa lewat Sudirman Tamrin silakan. Tetapi mohon maaf, mungkin akan kita alihkan apabila ada rangkaian-rangkaian yang memang harus diprioritaskan. Untuk menghindari kemacetan saat dari pelantikan, masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan Sudirman Tamrin dan mencari jalur alternatif lain atau menggunakan fasilitas kendaraan umum yang bebas macet. Sementara itu, Sekretariat Jenderal MPR menggelar Gladikotor pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Mulai dari penjemputan dan penyambutan tamu, proses pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, hingga persiapan keamanan. Simulasi iring-iringan kedatangan VVIP menjadi salah satu bagian dari Gladikotor yang digelar MPR pada Jumat pagi. Selain penyambutan tamu VVIP dan VIP, sejumlah mekanisme acara dipersiapkan MPR. Mulai prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, hingga persiapan keamanan yang melibatkan unsur gabungan TNI-Polri. Sesuai agenda yang disiapkan Sekjen MPR, acara diawali pembukaan sidang paripurna oleh Ketua MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Kemudian dilanjutkan pengucapan sumpah Presiden dan pengucapan sumpah oleh Wakil Presiden. Setelah penanda tanganan berita acara pelantikan, akan dilanjutkan bidato oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rangkaian prosesi pelantikan dimulai pukul 10 pagi, dan berakhir pada pukul 11 lewat 30 menit. Ini kita geladikotor yang mencoba memperagakan apa yang akan dilaksanakan nanti tanggal 20 Oktober, yaitu pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, terpilih periode 2024-2029. Sekretariat Jenderal MPR mengungkapkan, sebanyak 1.200 tamu undangan bakal hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Para undangan itu termasuk pula para Presiden terdahulu, Wakil Presiden terdahulu, serta calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 lalu. Namun hingga kini, Sekjen MPR belum bisa memastikan siapa saja tamu VVIP yang akan datang pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan, sejumlah Kepala Negara akan hadir dan menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024. Sesuai jadwal, para pimpinan negara tersebut akan hadir mulai hari ini, 19 Oktober 2024. MPR RI akan menggelar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, di Gedung MPR Senayan, Jakarta pada tanggal 20 Oktober mendatang. Pelantikan tersebut akan dihadiri oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD RI yang berjumlah 732, serta tamu undangan kenegaraan dari negara lain, dengan total undangan sekitar 1.100 undangan yang akan memasuki ruang sidang paripurna. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, termasuk melakukan gladi kotor, penjemputan dan penyambutan tamu VVIP, hingga persiapan keamanan. Menurut kaset Pres Heru Budi, para tamu negara ini akan hadir ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Soekarno-Hatta. Oh, kan ada putusan PBB ya, jadi Kepala Negara 20 plus 1 di kawasan Eropa, jumlah perwakilan putusan khusus Kepala Negara 13. Nanti kami update. Selain itu, ada 60 unit mobil mewah akan digunakan sebagai kendaraan resmi Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Tamu Negara pada saat pelantikan Presiden RI dan wakilnya. Selain untuk kebutuhan akupodasi di hari pelantikan, kendaraan tersebut juga akan digunakan selama acara kenegaraan berlangsung mulai tanggal 19 hingga 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sejumlah artis dan band Papuan Atas akan memberi akan acara Pesta Rakyat pelantikan Prabowo-Gibran pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Setidaknya ada tujuh panggung Pesta Rakyat yang tersebut di sejumlah titik di Jakarta. Dimana sajakah titik-titiknya berikut liputannya. Pesta Rakyat pelantikan Prabowo-Gibran akan digelar dan berlangsung dari Minggu pagi hingga sore hari. Pesta Rakyat tersebut terdiri dari tujuh panggung di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka. Hiburan ini terbagi menjadi tiga sesi, yaitu pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, siang hari pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Panggung hiburan Pesta Rakyat akan diberi akan penampilan sejumlah artis tanah air ternama seperti Jirok, Adaben, Gopinda, Kotak, Nela Karisma, Waliben, Ran, dan masih banyak lagi. Dalam acara itu rencananya Prabowo-Gibran usai pelantikan akan hadir di tengah-tengah panggung bersama rakyat. Acaranya adalah Pesta Rakyat dari sepanjang Jalan Semanggi, Sudirman, sampai ke Istana Monas. Dan di sepanjang jalan itu akan ada makan dari UMKM gratis dan sambil ada Pesta Rakyat dan beberapa panggung-panggung. Selain panggung, di sepanjang jalan tersebut akan ada makanan dari UMKM kaki lima di pinggir-pinggir jalan yang bisa dinikmati secara gratis serta pembagian door price. Untuk memperlancar acara kegiatan Car Free Day ditiadakan, karena lokasi yang biasa digunakan untuk Car Free Day akan digunakan untuk panggung Pesta Rakyat. Dan bagi Anda yang hendak mengikuti gelaran Pesta Rakyat ini, dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum seperti MRT, Transjakarta, serta LRT untuk menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizki Zolahuddin, Dandi Bernadi Ainyus melaporkan. Di sisi lain, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia membuat pesanan figura dan foto Prabowo Subianto, Gibran Rakyat Bumi Rakyat di pasaran meningkat. Di pasar Belaurang, kota Surabaya, pedagang bisa menjual 100 pasang foto beserta figura dalam sehari meskipun foto yang dicetak belum resmi dari Sekretariat Negara. Belum juga dilantik, foto bergambar Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakyat Bumi Rakyat sudah mulai diburu. Padahal, pelantikan Presiden baru akan dilakukan tanggal 20 Oktober mendatang dan foto yang dicetak belum resmi dari Sekretaris Negara. Di pasar Belaurang, Surabaya, sejumlah kiosk terlihat sudah memajang foto Presiden dan Wakil Presiden dengan berbagai ukuran. Menurut salah satu penjual, permintaan foto Prabowo Gibran sudah mulai ada sejak KPU menetapkan. KPU menetapkan keduanya sebagai pemenang dalam Pilpres 2024. Namun, jelang pelantikan ini penjualannya meningkat tajam. Bahkan dalam sebulan terakhir, rata-rata berdagang menerima pesanan hingga ratusan pasang yang kebanyakan datang dari luar Jawa. Berapa, Pak, rata-rata pembelian dari luar pulau, Pak? Berapa banyak? Rata-rata untuk musim... Jelang pelantikan ini, Pak? Musim ini, jelang pelantikan ini sekitar... Antara 60 dan 100 ton. Pomset, Pomset total 150. Juta ya? Lebih lanjut, Muhammad Sofiye menjelaskan tidak ada kenaikan harga foto jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk ukuran A4 dijual seharga Rp70.000 perpasang dan ukuran besar dijual Rp150.000 perpasangnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safi, INews melaporkan. Masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo akan berakhir hanya dalam hitungan hari tepatnya pada 20 Oktober 2024. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun. Lantas, berapa jumlah nominal uang pensiun dan fasilitas apa saja yang didapat Jokowi berikut liputannya. Masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo akan berakhir hanya dalam hitungan hari tepatnya pada 20 Oktober 2024. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada Presiden tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1978 tentang hak keuangan administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden. Disebutkan bahwa mantan Presiden berhak menerima uang pensiun yang ditentukan berdasarkan masa jabatan dan gaji pokok saat menjabat. Tujuan dari ketentuan ini adalah memberikan penghargaan kepada pejabat negara atas pengabdian mereka serta memastikan bahwa mereka memiliki jaminan finansial setelah masa jabatannya berakhir. Sementara dalam Undang-Undang No. 7 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa gaji pokok Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar enam kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Yang berarti gaji pokok Presiden Jokowi saat ini adalah enam kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lain. Gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini adalah Rp5.040.000, artinya gaji Presiden saat ini adalah Rp30.240.000 per bulannya. Angga itu pula yang akan didapat Jokowi setelah ia resmi pensiun dari Jabatan Presiden Republik Indonesia. Namun uang pensiun tersebut dapat meningkat seiring dengan kenaikan gaji pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain uang senilai Rp30.240.000 per bulan, setelah pensiun, Jokowi juga akan tetap mendapatkan fasilitas lain seperti kendaraan dinas yang dilengkapi dengan sopir, serta layanan pengamanan khusus dari Pas Pampres. Ada pula jaminan kesehatan dan biaya rumah tangga, serta rumah yang layak. Tim Liptal Anyus melaporkan. Presiden Jokowi Dodo sebentar lagi akan memasuki masa pensiunnya. Meski tak menjabat sebagai presiden, namun Jokowi akan tetap mendapatkan fasilitas negara. Salah satunya adalah mobil mewah yang akan mengantarkannya pulang ke Solo. Istana Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menyiapkan mobil mewah bernomor polisi AD1JKW berwarna hitam untuk Presiden Jokowi Dodo memasuki purna tugas. Mobil yang dilengkapi dengan sopir pribadi ini dipersiapkan untuk transportasi Jokowi jika nantinya memilih pulang ke Solo melalui jalur darat. Sementara untuk skenario kepulangan Jokowi via jalur udara, pihak Seknek juga telah mempersiapkan pesawat komersil untuk membawa Jokowi pulang via Halim Perdana Kusuma. Dan mobil tersebut akan mengantarkan Jokowi sampai bandara. Ada pun mobil yang disediakan oleh istana ini tergolong MPV Premium, model terbaru buatan pabrikan Jepang. Di pasaran, mobil ini dibanderol mulai 1,4 hingga yang termahal 1,7 miliar rupiah. Selain itu, negara akan memberikan fasilitas pengawalan pas pambres kepada Presiden Jokowi beserta keluarga sepanjang perjalanan pulang ke Solo. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prastia Adi, AY News melaporkan. Cagup Jakarta nomor urut 3 Rano Kerno alias Sidul mengajak artis Barbie Kumala Sari melusukan ke pasar jangkrik pisangan baru Matraman Jakarta Tibor. Sementara Cagup Jakarta nomor urut 1 Suswono menjaringi aspirasi dari para warga dan pedagang di Pasar Bunga Rawabelong, Jakarta Barat. Tiba di pasar jangkrik Matraman Jakarta Timur, Sidul langsung menyampa pengunjung dan pedagang. Warga pun terlihat antusias menyambut Cagup nomor urut 3 yang didampingi artis Barbie Kumala Sari. Tidak sedikit warga yang berteriak Sidul dan meminta foto atau segedar bersalaman. Di sini Sidul berbelanja masalah dan menyerap aspirasi berdagang yang menginginkan pasar direvitalisasi. Usai dari pasar jangkrik, Sidul menyempatkan sholat Jumat berjamah di Masjid Lhotse. Senada dengan Rano Kerno, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono juga melakukan pelusukan ke pasar. Namun Suswono memilih pasar Bunga Rawabelong, Jakarta Barat guna menjaring aspirasi dari para warga dan pedagang. Dalam kunjungan ini, selain berkeliling pasar dan berdialog, Suswono juga membagikan bunga kepada ibu-ibu. Suswono menilai pengembangan pasar tematik seperti pasar bunga dan testil perlu terus dilakukan di Jakarta ke depannya. Suswono pun tak lupa membeli bunga bagi istri tercinta dan membagikan bunga pada para ibu-ibu yang tengah berbelanja di pasar Rawabelong. Dari Jakarta, Endang Piono, LCKC, Seto Pramono, AINews melaporkan. Puluhan anggota Powerless Tenggarek Jawa Tibur mengalami kelebihan berat badan atau obesitas mencapai 140 kg. Mereka pun diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Hasil screening tim kesehatan ditemukan sekitar 60 anggota Powerless Tenggarek yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Mereka berasal dari berbagai kesatuan dan polsek jajaran. Dari ke-60 polisi obesitas ini terdapat beberapa yang memiliki berat badan di atas 100 kg. Bahkan salah satunya berbobot mencapai 140 kg. Guna mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, seluruh anggota polisi obesitas diwajibkan mengikuti program penurunan berat badan. Dengan pengawasan ketat, anggota polisi ini diharapkan bisa kembali mendapatkan berat badan ideal sehingga menunjang mobilitas sebagai petugas. Banyak anggota yang memperate badannya besar-besar itu belum lari, justru nanti malam cedera. Jadi kita bawa jalan dulu, lebih jalan dengan waktu yang lama. Sampai berapa lama nanti untuk program ini dijalankan? Sampai mereka maksimal, sampai mereka berat badannya ideal. Kalau yang tidak ideal ya begini terus. Tak hanya olahraga, para polisi obesitas ini mendapatkan motivasi untuk menjalani program diet melalui pengaturan pola makan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Agus Faisal, AINews melaporkan. Popirsa Bank Dasar resmi menjalin kerjasama dengan PT. MNC Life Assurance untuk meningkatkan pelayanan terbaik dan memberikan nilai tambah. Kolaborasi ini untuk memperluas layanan produk asuransi jiwa kredit sekaligus perlindungan menyeluruh kepada nasabah. Kerjasama PT. MNC Life Assurance atau MNC Life dengan Bank Dasar ditandai dengan penandatanganan MOU antara Direktur PT. MNC Life Assurance, Rizya Dilianti, dan Direktur Utama Bank Dasar, Pahala David, di MNC Bank Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Kerjasama tersebut merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dalam memberikan layanan produk asuransi jiwa kredit kepada para nasabah Bank Dasar. Selain itu, program ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh dan mendukung kebutuhan nasabah dalam jangka panjang. Kolaborasi yang kita lakukan dengan Bank Dasar hari ini dalam bentuk produk asuransi jiwa kredit, di mana produk tersebut memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada debitur Bank Dasar, sehingga apabila terjadi risiko kehilangan jiwa akan diberikan perlindungan asuransi oleh MNC Life. Salah satu visi-misi dari Bank Dasar adalah kita sedang fokus pada pembiayaan UMKM. Jadi sangat tepat bahwa kita harus berpartnership dengan perusahaan asuransi, khususnya di MNC. Why MNC? Saya rasa MNC salah satu perusahaan yang cukup senior, yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kerjasama ini bagi MNC Life merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat. Serta menyediakan solusi asuransi yang komprehensif bagi masa depan finansial para pengguna layanan. Dari Jakarta, Abdul Aziz Awliya Syahromadon, INews, melaporkan.